Kisah ini merupakan linduan kisah Ramayana Episode 124 saat Parwati bertanya kepada Mahadewa tentang ikatan persaudaraan. Antara Rama dan saudara-saudaranya, Mahadewa berkata sangat mudah untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Tetapi dalam hal ini, setiap orang benar dari sudut pandangnya masing-masing. Sudut pandang Dewi, sudut pandang akan membuat cerita ini efik. Hingga saat ini, dunia menyaksikan anggota keluarga saling bertarung demi posisi, kekuasaan, dan tahta. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah empat manusia, setiap orang akan siap meninggalkan tahta demi orang yang mereka cintai. Dewi tunggu dan lihat pertemuan besok akan menyiapkan landasan bagi gaya hidup yang benar bagi generasi mendatang. Keesokan harinya pertemuan dimulai berata berkata kakak Rama. Rakyat Ayodhya, aku, Ahcarya, Wasista, dan Resi Jabali ada di sini untuk memintamu kembali ke Ayodhya. Kakak Rama, tolong patuhi Ayodhya, tolong bantu kami semua, tolong lepaskan kehidupan penghuni hutan. Silakan kembali ke rumah bersama Ibu Sita dan Laksmana. Kakak Rama, tolong ambil alih tugas kerajaan Ayodhya. Rama berkata, Barata, kemarin kita tidak hanya membenamkan Abu Ayah saja. Dia adalah lambang tugas. Jika dia tidak ada, kita harus memikul tanggung jawab tugasnya. Barata, aku memenuhi janjinya ketika dia masih hidup. Lalu bagaimana aku bisa meninggalkannya setelah kematiannya? Kebiasaan Ragukul dalam memenuhi tugas mengikatku dan kamu juga. Barata, silakan pergi dan naik tahta Ayodhya. Barata berkata, Kakak Rama, Tak setang menunggumu, aku baru saja menjalani ujian. Menuduh yang melahirkan itu dosa. Tapi konspirasi Ratu Kaikayi adalah dosa besar. Mengapa kita semua harus menanggung akibat atas kejahatannya? Mengapa kita harus menjauhi Raja Rama? Rakyat berkata, Pengeran Barata benar. Ratu Kaikayi harus dihukum. Ya, dia harus dihukum. Barata berkata, Aku tahu mendiang ayah kita adalah jantung tugas. Tapi Kakak Rama, Matahari pun bisa mengalami gerhana. Kamu harus kembali ke Ayodhya sebagai mataharinya dan mengakhiri gerhana. Kakak Rama, Aku benar-benar siap. Guru wa sista, Siap untuk menopatkanmu. Kami sangat menantikan keputusanmu. Rama berkata, Aku telah menetapkan standar baru untuk cinta dan kesetiaan persaudaraan. Tapi aku tidak dapat menerima permintaanmu. Aku memenuhi satu janji dan kamu harus memenuhi janji lainnya Barata. Pimpinlah Ayodhya, aku ditakdirkan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam melayani orang suci dan mengakhiri teror Asura. Wajiban adalah panduanku dan aku akan mengikutinya. Kiki berkata, Meskipun aku, ibumu, dan ratu Ayodhya, aku tidak punya hak untuk mengatakan atau meminta sesuatu. Tapi sebagai pelakunya, aku ingin mengatakan sesuatu. Rama, semuanya terjadi karena aku. Aku meminta ayahmu untuk menepati janjinya. Hari ini kalian bertiga tinggal di hutan karena aku. Hari ini aku gai-gai membebaskan anakku. Rama dari semua janji yang diberikan kepada aku. Rama hari ini aku menarik kembali semua janjiku. Rama silakan kembali ke Ayodhya bersama kami. Silakan kembali ke Ayodhya bersama kami. Rama berkata, Ibu, sekarang sudah terlambat. Siapa yang harus kita bebaskan dari janji-janji itu? Ayah yang sudah tidak hidup lagi. Ibu, hanya dialah yang berhak bebas dari janji. Hakku sebatas memenuhi keinginannya. Ibu telah beritahu aku bagaimana aku bisa mengabaikan adat teragukul dengan kembali ke Ayodhya. Resi Jabali berkata, Rama, janji raja yang mana yang kamu bicarakan? Rama, tugas kerajaan adalah prioditas seorang raja. Ayahmu, raja dasar-rata kehilangan akal sehatnya pada saat-saat terakhirnya karena dia terpikat oleh wanita. Dia kehilangan akal sehatnya, kita tidak bisa menghargai janjinya. Rama marah dan berkata, Rishi Jabali, mohon jangan lupakan bahwa raja dasar-rata juga ayahku. Meskipun aku menghormatimu, aku tidak tahan dengan hinaan ayahku. Awan menyebabkan hujan mirip dengan obat mujarab. Terkadang hujan turun teras, tapi kita tidak membuang air hujan tersebut kembali ke langit. Rishi Jabali, kita menerima air hujan itu. Bahkan para dewa pun bersumpah demi kesetiaan dan kebenarannya. Sebagai bawahan dan putranya, aku tidak akan mengingkari janjinya. Aku akan memenuhi tugasku. Terima kasih telah menonton!